Oke, sekarang bagaimana cara mengukur masa dan masa jenis Nah, alat ukurnya itu neraca namanya guys Oke, nah neraca itu disini ada dua lengan Ya kan, nah yang sebelah sini dia 500 gram, 300, 200 gram, sama 1 kilogram Nah, disini ada volume, ya kan, volumenya, masih ingat yang tadi 200 mili Terus masukin zat jadi 400 mili Nah, kalau mencari masa jenis airnya, ya kan, berarti kita harus tahu rumusnya dulu Rumus masa jenis, masih ingat? Oke, terus lambangnya masa jenis, masa per volume Ya kan, rumusnya Nah, sekarang kita hitung, kita cari, masanya berarti ini gram, ini kilogram Paling enak kilogramnya kita jadiin gram, kan, dia harus satu-satuannya Kalau gram, gram aja, kalau kilo, kilo aja Nah, berarti kita lihat dulu masanya, berarti masanya 1 kilogram itu 1000 gram, kan Nah, tahu dong Terus ada 500 gram, ada 300, ada 200 gram Eh ya, 500, 500, 300, 200 Totalnya berarti masanya ada 2000 gram Tuh masanya Oke, sekarang volumenya Oke, berarti selisih, kan, dari 200 ke 400 Oke, kan, berarti 400 kurang 200 Berarti volumenya 400 kurang 200, 200 mili liter Nah, oke, berarti kalau masa jenisnya diminta dalam gram per mili liter Gampang Berarti masanya 2000 gram Volumenya 200 mili liter Ya kan Tinggal kita coret aja nih Dibagi 100 berarti 20 per 2 20 bagi 2 bisa dong Berarti 10 Berarti hasilnya 10 gram per mili liter Ya kan Misalnya, satuannya diminta dalam gram per sentimeter kubik Nah, ingat faktor konfersinya 1 mili liter itu setara dengan 1 sentimeter kubik Berarti sama dong Berarti dia 10 gram per sentimeter kubik Sama Ya kan Kalau desimeter kubik Nah, ingat Satu liter itu setara Satu liter setara dengan 1 desimeter kubik Oke, ini jangan lupa nih faktor konfersinya Ya kan Terus ingat Nah, kalau sentimeter kubik ke desimeter kubik berarti dibagi berapa Dibagi Nah, lihat Anak tangganya nih Misalnya ini nih Oke, disini lah ya Nah, jangan lupa juga Desimeter kubik Desimeter kubik Desimeter kubik Dibagi Dibagi sejuta Ya kan Oke, anjut Oke, anjut